Ya Pemirsa, akhir pekan kali ini kami mengajak Anda menikmati kuliner roti tamis. Ya, roti khas Arab ini menjadi makanan favorit Jemaah calon haji asal Indonesia. Ini dia referensi kuliner untuk calon Jemaah haji Indonesia di Tanah Suci. Harganya murah hanya 1 real. Namanya adalah roti tamis. Di Arab Saudi biasanya dikonsumsi untuk sarapan pagi. Pada mulanya roti ini merupakan makanan khas dari Arab Yaman. Namun kini telah menjadi makanan sehari-hari warga Saudi. Roti tamis berbahan dasar tepung gandum yang diadoni dan dibentuk tipis. Adonan ini kemudian dibakar dalam tungku tanah. Proses pembakaran sangat unik, yakni ditempelkan di dinding tungku panas. Roti tamis bercita rasa renyah dengan sedikit aroma hangus. Roti ini biasanya disantap dengan bumbu kacang merah, kemudian ditaburi jintan serta dibumbuhi acar tomat dengan sedikit minyak zaibun. Roti tamis lengkap dengan bumbu banyak ditemukan di toko makanan di Madinah Arab Saudi. Kelezatan roti tamis menjadi pilihan jemaah haji atau jemaah umroh yang berada di Tanah Suci. Dari Madinah Arab Saudi, Dewi Murti Ningrum, INews melaporkan. Terima kasih telah menonton!